kita sudah bicara tekanan hadiah kemudian aktif dan pasif menurut ranking dan kolom selanjutnya kita bicara akibat beban luar memang waktu kita bahas ranking dan kolom ada kalau sudah jadi beban merata kita masukkan tinggal gamma kali H ditambah Ki kan sudah selesai tapi kalau benturnya spesifik maka harus dilihat sekarang kita lihat satu-satu yang benturnya spesifik gimana oke, yang pertama tekanan tanah akibat beban luar kalau bebannya bisa berupa beban terpusat bisa beban garis, bisa beban merata ingat seperti materi terakhir di mektan 1 ini contohnya pembebanan pada truk beban garis beban terpusat, beban titik jadi bannya punya truk ini menjadi beban titik dia beban berjalan sorry beban garis contohnya tagar jadi penahan tanah kalau beban terpusat maka menurut Bos Ines besaran tekanan tanah akibat beban terpusat adalah Ki per 2P kali Z kuadrat kali 3 sin kuadrat beta cos kuadrat beta min 1 min 2 mu cos kuadrat beta per 1 plus cos beta dasarkan gambar disini disini saya agak cepat aja yang penting kalian simak dulu jika R sama dengan X maka X sama dengan M kali H M sama dengan X per H sehingga disini PH nya menjadi PH horizontal nya kibat beban luar berdasarkan metode elastik adalah 3 Ki per 2P H kuadrat M kuadrat N plus per M kuadrat plus N kuadrat pangkat 5 per 2 nah kemudian untuk beban terpusat kalau M nya kurang dari 0,4 lebih dari 0,4 maka PH nya sama dengan 1,77 Ki per H kuadrat M kuadrat per M kuadrat plus M kuadrat pangkat 3 kalau M nya kurang dari 0,4 PH nya sama dengan 0,28 Ki H kuadrat N kuadrat per 0,16 plus N kuadrat pangkat 3 untuk tangan ke samping dengan sudut A apa PH sama dengan PH cos kuadrat 1 kali 1 A ini contohnya kibat beban terpusat jadi hitung berdasarkan nilai M disini M nya kalau berubah terus dia berubah terus juga sehingga disini ketemu resultannya adalah 1,61 yang kita perlukan adalah resultan disini dengan berdasarkan distribusi disini dan berapa jar K nya ini untuk beban garis sama kita perlukan resultannya juga dan untuk beban lateral akibat beban merata PH semenangan 2 Ki per Pi B min sin B cos 2 apa dimana alpha dalam derajat ini contoh perhitungannya juga oke oke sekian untuk tekanan tanah akibat beban luar memang saya skip aja ini memang agak cepat karena agak ribet kalau gak ngeliat bendanya langsung jadi yang penting akhirnya sampai dulu silahkan kalian pelajari sendiri nanti lanjut setelah ini kita bicara stabilitas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati